Halo pemirsa dan teman-teman kesemua kita bisa berjumpa kembali yaitu membahas lebak trigona atau lebak lanceng oke untuk video hari ini saya akan berbagi tip yaitu syarat penting cara mengatasi hasil pecah koloni yang usianya itu sekitar 1 bulanan teman-teman bagaimana caranya supaya cepat berkembang dan sang ratu cepat menghasilkan telur mari kita simak sama-sama let's go oke pemirsa contohnya seperti ini pemirsa ini kotak yang lagi kekurangan bahan makanan seperti madu sama bread pollen ini hasil pecah koloni minggu kemarin teman-teman makanya hari ini saya akan bagi tip syarat penting untuk mengatasi kotak hasil pecah koloni yang seperti ini teman-teman dan saya sudah biasa lakukan dan hasilnya benar-benar berhasil teman-teman dulunya saya belum pernah melakukan hal ini teman-teman tapi setelah saya belajar saya lakukan dan akhirnya berhasil teman-teman makanya untuk hari ini saya akan bagikan pada teman-teman supaya nantinya itu bisa berkembang dengan baik teman-teman oke kosong ya ini memang harus sekredi isi teman-teman sebelum mereka itu menetas semua ini juga menjaga sang ratu itu biar tetap hidup teman-teman kosong ya oke mari kita lakukan langkah pertama teman-teman ini adalah kotak pertama yang saya akan kasih makannya lihat teman-teman madunya belum ada jadi merang itu mengambil madu langsung habis dimakan jadi kasih dulu oh iya ini ini sudah saya ambil ini teman-teman dari 3 kotak tadi tidak saya upload semuanya untuk menyingkat waktu nanti kalau mereka sudah bisa mencari madu kita biarkan saja kita memang harus latihan teman-teman kalau untuk mengembangkan koloni yang baru pecah koloni yang lagi kekurangan madu atau kekurangan bahan pakan kotak yang kedua teman-teman lihat belum ada madunya sama sekali bahkan belum letas semua selamat menikmati seperti ini teman-teman taruh di pojok kenapa mereka itu tidak menghasilkan madu karena mungkin waktu pemecahan koloni yang bisa mencari madu atau lebah mencari madu itu cuma sedikit teman-teman atau mereka itu kembali lagi ke sarang yang pertama jadi disini itu tinggal sedikit ini memang biasa teman-teman saya biasa lakukan juga dan hasilnya juga berhasil setelah saya tahu kotak ketiga teman-teman ini juga sama ya set pemecahan minggu-minggu kemarin coba lihat kosong ya ada itu sedikit cuma mas kecil teman-teman tapi kita tetap isi aja deh pacar jangan teman-teman oke mirsa dan teman-teman kesemua cukup sekian video hari ini yaitu bahas syarat penting supaya hasil pecah koloni cepat berkembang mudah-mudahan manfaat untuk kita semua selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati